Bentar, bentar ya, bentar ya, coba cek dulu Yuk Mana, mana Ya, ajang Asian Paragames 2022 yang akan digelar di kota Solo Diprediksi akan bertepatan dengan puncak kasus COVID varian terbaru Meski begitu, Menpora Zenudin Amali tetap menegaskan Jika tidak ada penundaan untuk ajang Asian Paragames 2022 Kesiapan penggelaran Asian Paragames tahun 2022 yang digelar di kota Solo nanti Diperkirakan bertepatan dengan puncaknya kasus COVID varian baru yang diprediksi meningkat Hal ini dijelaskan usai rapat koordinasi persiapan APG Yang dipimpin Menpora Zenudin Amali Bersama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raga Serta perwakilan BNPB, Kemenkes, serta TNI Polri Membahas persiapan multi-event para disabilitas Amali menjelaskan meski nantinya digelar di puncaknya tren kasus meningkat Namun tidak ada penundaan dalam gelaran tersebut Pengalaman menggelar acara di saat kasus COVID yang meningkat Pernah dijalani saat pon dan pap pernah selalu Sementara itu, rasa optimis disampaikan Ketua NPC, Seni Marbun Karena para atlet sudah berlatih lebih dulu Jadi, opsi penundaan, penghentian itu tidak ada Kita akan jalan Bahkan yang luar biasa pada saat peparnas Peparnas itu sedang tinggi-tingginya juga Tetapi, nol COVID Saya berhari-hari di Papua, saya cek betul Nah, ini mudah-mudahan Karena pengalaman itu kita bisa Apa namanya Lakukan hal yang terbaik Itu ditunjuk Indonesia ASEAN Paragame Tuan rumahnya Indonesia Kita bersyukur karena Kita sudah latihan lebih dulu Di ajang ASEAN Paragame Solo 2022 Akan mempertandingkan 14 cabang olahraga Serta menargetkan juara umum Di ajang multi-event tersebut Tim Liputan Sport Today